Intro Oke, kembali lagi di channel Setiawan Adinu Broho Kali ini saya mau memberikan tips dan trik cara memperbaiki switch power window Di sini switch power window mobil saya rusak Kemarin waktu pulang dari Jogja ke Madura Di bagian switch power window driver atau penguji itu ketika kita mau turunkan atau kenaikan itu gak bisa kembali lagi Maksudnya ketika diturunkan tetap switchnya itu tetap turun Dan ketika dinaikan switchnya tetap naik Jadi tidak bisa kembali Kebanyakan kerusakan tersebut dari saklar Jadi bukan dari master Di bagian saklarnya itu ada bir Kemungkinan birnya rusak atau saklarnya yang rusak Dan kali ini saya akan memberikan tips dan trik memperbaiki switch tersebut Sehingga tidak mengganti master switch utuh yang harganya cukup mahal Berkisaran Rp 190 Nah oke, seperti ini kerusakan yang dialami Switchnya itu tidak bisa kembali lagi Dan ketika kita tombol ke bawah Tidak bisa ke tengah gini Terus ketika kita ke atas gak bisa turun ke bawah Ini ketika dihidupkan saklar yang kita pencet ke bawah atau ke atas ini Nah kaca pun Bukan naik seperti biasa Tapi Kika di Nah dikirimkan gini Dia gak bisa kembali lagi Di sini kemungkinan kerusakannya di bagian saptar Bukan di bagian master Untuk melihat dalaman dari master power window Kita coba buka terlebih dahulu Nah oke, seperti ini Master power window Ada baut satu di sini Dan ada saklar Yang terhubung di pintu mobil Kemudian kita bongkar terlebih dahulu Master Dengan covernya Oke Kita bongkar Atau kita lepaskan dulu master power window dengan cover Ada dua baut Oke Setelah terlepas Terlihat master power window Seperti ini Benturnya ada empat tuas Dan Satu untuk mengunci kaca Oke setelah Dibuka Seperti ini Isi dari master power window Di sini ada Tiga tuas Untuk penumpang kiri Penumpang tengah kiri dan penumpang tengah kanan Dan ini bagian dari Switch power window bagian driver Mekanisnya sebenarnya tidak ada Pegas atau Per yang mengatur Naik turunnya Nah jadi disini ada Oke nah Ini digerakkan ke belakang Diturunkan Nah ketika digerakkan ke depan Itu kaca naik Dan disini tidak ada masalah Yang masalah di bagian switchnya saja Bukan di bagian master Dan ini untuk Switchnya Nah bagian Switchnya Nah ini loh Yang masalah Jadi di bagian master Aman Tapi di bagian switchnya Yang bermasalah Kita buka switchnya Yang bagian ini Auto ini Untuk cara bukanya Switch ini Gampang-gampang Sulit Kita congkel bagian Ini Nah ini Kita congkel Dan sebelah sini Kita congkel Nah di sebelah sini Ini ada Nah seperti ini 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 Lubang-lubang pengait Switchnya Kita congkel Atau kita Lepaskan Sehingga sampai Keluar switchnya Yang kita congkel Terlebih dahulu Di bagian kiri Nah seperti ini Sampai Sampai dia Keluar dari lubangnya Ditahan Kemudian congkel Sebelah kanan Untuk mencangkelnya Hati-hati Karena disini Bahan plastik Takutnya Di patah Oke setelah Terlepas dari pengait Bundaran lubang-lubang ini Nah seperti ini Kita lepas Ternyata Masalahnya Di bagian sini Nah di bagian sini Ada Disini Nah ini Putih-putih ini Sebenarnya yang Buat Salah kelar itu Bisa naik turun Sedangkan putih-putih ini Benarnya Panjangnya Segini Karena patah Mungkin ini Masalahnya Dan kita lihat Nah ini Di dalamnya itu Ada putih-putih Sambungan dari Dari Sweepnya Tadi Seperti ini Nah Ini yang membuat Saklar Tidak bisa Otomatis Naik turun Caranya Cukup mudah Kita nanti Lim saja Ini Pakai Lim G Atau Lim Cina Itu Dan kita Masukkan lagi Saya Menggunakan Lim Cina Menempelkan Ini Tadi Langsung Kita eksekusi Nah Seperti ini Barangnya Tadi Yang ada Di lubang Sini Ini Ada Pairnya Dan Kemudian Ini Pang patah Seperti ini Kita Ini Nanti Dilem Kembali Disini Usahakan Untuk Ngelem Itu Menggunakan Pinset Karena Barangnya Kecil Jadi Susah Untuk Menggunakan Jari Kita Menggunakan Ini Selang Dari Bawaan Lemnya Kita Teteskan Sedikit Saja Oke Seperti Ini Yang Penting Bisa Menempel Seperti ini Kita Lihat Posisinya Agar Menempel Kuat Oke Kira-kira Seperti ini Nah Ini Nah Teknik Pengeleman Yang Saya Gunakan Jadi Sebelum Dilem Atau Kita Lem Sedikit Dulu Kemudian Di Sela-selanya Ini Terlihat Hitam Itu Karena Saya Menggunakan Abu Rokok Sistem Pengeleman Ini Biasanya Dibilang Sistem Lemcor Nah Agar Presisi Saya Amplas Sampai Halus Jadi Ketika Ada Di Dalam Ini Ketika Ditekan Seperti Ini Dia Enggak Enggak Terganggu Jadi Bisa Balik Lagi Nah Seperti Ini Ya Tidak Tidak Terganggu Bisa Normal Lagi Nanti Lebih Bagusnya Nanti Kita Kasih Pelumas Pelumas Bisa Berbentuk Cair Yang Cair Jangan Yang Paslin Seperti Apa Gemuk Itu Jangan Oke Kita Langsung Coba Dulu Pasangkan Di Rumah Sweet Kita Pasang Di Rumah Sweet Seperti Ini Usahakan Dibalik Dibalik Oke Dimasukkan Setelah Setelah Tadi Terpasang Mari Kita Coba Terlebih Dulu Seperti Ini Balik 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 Lagi Agak Berat Memang Tapi Alhamdulillah Bisa Diperbaiki Kemudian Kita Rakit Lagi Dengan Master Untuk Perakitannya Nanti Disini Ada Japit Japitan Ini Japitan Kita Sambung Atau Kita Paskan Di Bagian Sini Yang Kita Geser Geser Tadi Oke Kita Lakukan Perakitan Oke Berhubung Ini Agak Sudah Agak Malam Saya Sengaja Untuk Mencobanya Terlebih Dahulu Tidak Merakit Seperti Ini Saya Hanya Tempalkan Gajah Seperti Ini Dan Kita Coba Bukan Mesin Seperti Ini Yang Saya Masuk Ditekan Sedikit Sudah Bisa Ngatur Biasanya Kalau Yang Sepengah Gini Cuma Cuma Naiknya Naiknya Enggak Nggak Auto Tapi Kalau Ditekan Sampai Dua Kalim Tidak Auto Nah Ini Tidak Auto Tapi Kalau Ditekan Sampai Bawah Dan Posisinya Pun Balik Lagi Kurang Lebih Seperti Itu Video Tutorial Atau Tips Dan Trick Memperbaiki Switch Power Window Pada Mobil Khususnya Pansas Ini Apabila Anda Menikai Video Ini Klik Tombol Like Atau Tombol Jempol Ke Atas Dan Jangan Lupa Subscribe Channel Setiawan Adin Guru Demikian Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Sampai